Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Iwan Pasar Ibu Mari berkarya semoga sukses. Amin. Oke baiklah kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang menganalisa saham yang akan berbalik arah dari downtrend ke arah uptrend atau sebaliknya. Satu, fundamental. Salah satu sentimen yang membuat harga saham berubah arah, bisa downtrend bisa uptrend, terjadi ketika laporan keuangan perusahaan per kuartal telah dirilis keluar. Laporan keuangan perusahaan yang masuk ke bursa saham akan dirilis 3 bulan sekali, jika labai yang baru keluar menunjukkan pendapatan yang positif atau meningkat, biasanya harga saham akan naik, tapi itupun jika direspon market atau pasar dan sebaliknya jika laporan keuangan yang baru keluar menunjukkan negatif atau turun biasanya harga sahamnya juga ikut turun. Pasar juga bisa merespon cepat atau langsung bergerak, bisa juga lama bahkan sampai 1 bulan baru ada yang merespon. Banyak sentimen yang membuat harga saham bergerak naik atau turun, yang nantinya akan kita bahas di video berikutnya. Ini adalah satunya dari berbagai sentimen yang akan menggerakkan harga saham. Dua, teknikal. Analisa teknikal sangatlah penting untuk dipelajari, karena bisa saja tekanan turun, pasti saham akan terus turun, dan sebaliknya jika tekanan beli sangat tinggi saham akan terus naik. Kedua tekanan ini dipengaruhi oleh sentimen pasar. Bagaimana kita akan mengetahuinya? Awalnya kita perhatikan arah tren, dan karakter pergerakan harga, karakter pergerakan inilah yang sangat penting dipahami. Perhatikan pergerakan harga saham. Contohnya, ada saham dua kali naik tiga kali turun, ada juga satu kali naik satu kali turun, ada juga tiap hari naik bahkan sampai 10 kali atau 10 hari naik terus menerus. Ini wajib diperhatikan, karena inilah algoritma sebenarnya. Jangan coba-coba beli saham yang turunnya setiap hari, ini namanya menangkap pisau jatuh dot dan bisa saja saham akan turun sampai satu bulan bahkan lebih. Beli atau masuklah ketika saham sudah naik satu kali, dan belinya di sore jam penutupan bursa sekitar jam 16. Ingat, jangan beli di bawah jam itu. Karena bisa saja kita lihat ketika pagi-pagi naik sorenya turun lagi, ini namanya tipuan market, kalau market meker mau jualan pasti harga dinaikkan atau dimarkup, setelah kita beli, harga akan turun, ini resmi pengalaman saya. Oke baiklah, mungkin sudah bisa dipahami, jika belum paham silakan pertanyakan melalui kolom komentar. Sesegara mungkin kami akan membalasnya. Video ini saya buat untuk sebagai dokumentasi pengalaman pahit saya di dunia investasi saham, dan mudah-mudahan berguna juga buat orang banyak. Amin, nantikan kami di konten berikutnya. Salam sukses, dari Iwan Pasaribu, terima kasih.